Sejak Kamis Dinihari, penjagaan di rumah tahanan di jajaran Polda, Sumatera Utara diperketat. Personel jaga kini dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Dan menjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu saja. Sidak dilakukan oleh Kabolda, Sumatera Utara ke sejumlah rutan untuk mengecek kesiap siagaan personal Polda Sumut. Di Ambon, Maluku, bendera merah putih berkibar setengah tiang di markas Polda, Polres, hingga Polsek di Provinsi Maluku. Aksi serentak ini akan dilakukan selama tiga hari sebagai bentuk rasa berkabung kepolisian setempat. Kepolisian daerah Maluku juga tingkatkan pengamanan seluruh markas. Seluruh kantor kepolisian di Polda, Maluku kini dijaga ketat polisi bersenjata. Tim Liputan melaporkan untuk NET.